Rangkaian RLC seri Ini reaktansi induktif simbolnya XL Itu adalah sifat pengambat dari induktor Kemudian kapasitor itu punya sifat pengambat Namanya reaktansi kapasitif simbolnya XC Nah dalam rangkaian RLC seri ini akan memiliki sifat-sifat Sifat-sifat rangkaian yang pertama adalah bersifat induktif Itu artinya kalau kita menghitung XL nya itu lebih besar daripada XC Kalau XL lebih besar dari XC itu pasti V nya mendalui I Nah misalkan I nya dinyatakan dalam bentuk I M sin omega T Maka V nya V sumber itu bentuknya adalah V M sin omega T plus theta Dengan theta itu diantara 0 dan setengah pi radian Atau antara 0 dan 90 derajat Kalau kita gambar diagram fasor nya seperti ini ya Ini fasor untuk besaran fisika yang bersatuan ohm Bisa juga disebut sebagai diagram fasor impedansi Kalau ini diagram fasor tegangan dan arus Nah sekarang perhatikan disini ya R nya itu pasti ke arah sumbu Y positif Nah terus kemudian XL itu ke sumbu Y positif XC ke sumbu Y negatif Karena ini XL lebih besar daripada XC Berarti ada resultan ke arah XL Sebesar XL min XC Jadi dua vektor yang berlawanan Resultannya cukup dikurangi Yang besar dikurangi yang kecil Nah resultannya ini nanti dirisultankan lagi dengan R Akan menghasilkan impedansi untuk rangkaian RLJ ini Nah ada sudut antara R dengan Z Itu namanya beda fase antara arus dan tegangan Kenapa begitu? Karena kalau saya gambar diagram fasor tegangan dan arus seperti ini XL diganti VL, VC diganti VC XL min XC diganti VL min VC Sedangkan R nya diganti VR Arus disini letaknya ya ke arah sumbu Y positif Nah jadi nanti V nya ini mendalui I Sebesar theta Ini sama ya sudutnya ini theta Ini juga theta gitu ya Nah karena fasor itu mutarnya melawan putaran jarum jam Itu berarti V nya mendalui I Atau I nya tertinggal terhadap V Nah kalau digambar dalam bentuk diagram siniswidal seperti ini ya Sumbu yang vertikal menyatakan tegangan arus Sedangkan yang horizontal Waktu nanti kalau arusnya seperti ini Ya coba perhatikan ya pada T 0 Sin 0 arusnya itu 0 Jadi pada T 0 arusnya 0 Tapi pada T 0 T yang sama Sin nya bukan 0 tapi sin theta Sin theta itu nilainya tertentu digalikan VM tertentu Jadi misalkan disini ya nilai tertentunya Nah statnya disini terus grafik siniswidal Seperti itu ya Jadi kita lihat sekarang pada T 0 I nya 0 tapi V nya sudah di atas 0 Itu berarti V nya mendalui I Tapi ya itu dengan beda fase sudutnya antara 0 dengan setengah pi radian atau 90 derajat Nah sekarang kalau misalkan kita ditanya berapa ya arus yang mengalir dalam rangkaian Arusnya ya gini aja V per Z Z itu adalah impedansinya Kalau V nya efektif arusnya efektif Kalau V nya maksimum arusnya maksimum Nah sedangkan V nya V sumber Ini ya merupakan resultan secara vektor atau fasor antara ini V R V L V C Jadi ini V sumber itu resultan V R dengan V L min V C Jadi kalau begitu V nya itu akar V R kuadrat V L min V C kuadrat gitu ya Nah sedangkan bagaimana bentuk V R V L V C nya V pada R itu ya I dikalikan R Kalau V pada L ya I dikalikan XL Kalau V pada C ya I dikalikan dengan XC Seperti itu Kalau impedansinya bagaimana ya impedansinya akar Akar gitu ya Lihat fasornya Z itu resultan R dengan XL min XC Jadi ini R kuadrat XL min XC di kuadrat Nah seperti itu Bagaimana cara mencari perbedaan fase Antara arus dengan tegangan Kita bisa menggunakan berbagai fungsi Misalnya kita menggunakan fungsi kos Boleh ya Jadi kalau kita lihat disini Kos theta itu sama dengan berapa ya Kos theta itu kan samping dibagi dengan miring Tapi kalau kita lihat ini apa Berarti VR dibagi dengan V V ya Jadi VR dibagi V VR tegangan pada R V itu tegangan sumbernya Nah boleh juga kita misalnya menggunakan fungsi sin Tidak masalah Sin theta berarti apa Sin theta berarti depan dibagi miring Berarti XL min XC dibagi dengan Z Boleh Atau kalau kita menggunakan tegangan Berarti disini apa Berarti depan dibagi miring ya Berarti kalau begitu VL min VC VL min VC ini bisa digeser kesini fasonnya Dibagi dengan V seperti itu Tapi tidak menutup kemungkinan Misalnya gak suka kos gak suka sin Saya pakai tan aja boleh ya Jadi kalau pakai tan Tan theta Kalau dilihat dari impedansinya Tan theta itu depan dibagi Di samping Jadi XL min XC dibagi dengan R Tapi kalau dilihat dari Diagram fasor tegangannya Berarti apa Depan dibagi samping Berarti VL min VC dibagi dengan VR Jadi boleh Nah untuk rangkaian yang bersifat K positif Nanti XC nya itu lebih besar daripada XL Nah nanti I nya akan mendalui V Jadi kalau misalnya I nya seumpamakan I M sin omega T V nya bentuknya V M sin omega T Minus theta Kenapa minus theta Memang disini tegangannya Ketinggalan terhadap I Nah I nya itu berarti mendalui V Dan theta nya itu terletak diantara 0 dan setengah pi radian Kalau kita gambar fasornya itu seperti ini ya Nah ini fasornya XL itu lebih kecil daripada XC Jadi XC lebih panjang ya Fasornya XL lebih kecil Jadi nanti ada resultan XC dengan XL Arahnya ke sumbunya negatif Yaitu XC min Yaitu XC min XL Nah sedangkan R nya tetap ke arah sumbunya positif Resultan antara R dengan XC min XL Itu akan menghasilkan impedansi Nah seperti itu ya Nah sekarang kalau kita gambar diagram fasor tegangannya Ini adalah VL Terus kemudian ini VC Jadi XC diganti VC XL diganti VL Nah resultan VL dengan VC itu sebesar VC min VL Arahnya ke bawah Karena VC lebih besar daripada VL Nah resultan VC min VL dengan VR Itu akan menghasilkan tegangan sumber Seperti ini Jadi kalau begitu Kita lihat disini ya Arusnya itu kan kesana ya Kesumbu X positif Lihat Ini kalau digambar fasornya kesumbu X positif Sedangkan V itu tertinggal Sudutnya minus Maka dia di bawah Fasor I Jadi karena fasor itu muternya Melawan putaran jarum jam Itu artinya berapa Itu artinya bahwa I nya Mendahului V Begitu Nah sekarang kalau seandainya Kita ditanya berapa sih Arus yang mengalir dalam rangkaian Ya tetap aja Rumusnya I itu adalah V perset Gitu I nya Nah kalau V nya efektif V nya efektif V mag I mag Gitu kan ya Nah kalau ditanya V nya berapa Nah V nya itu resultan VR dengan VC min VL Jadi V itu adalah apa Akar VR kuadrat Plus VC Min VL kuadrat Nah tadi sudah saya jelaskan Nilai dari VR, VC, dan VL Nah sekarang bagaimana kalau mencari impedansinya ya Z nya berapa Kita lihat diagram fasor Lihat diagram fasor impedansi Kan akar R kuadrat Plus XC Min XL Kuadrat Nah ini impedansinya Nah sekarang Kalau kita lihat disini bahwa Ini mendahului V ya Dengan beda fase berapa Kita bisa mencari dengan fungsi cos Lihat cos theta itu bisa R perset Bisa juga kalau diagram fasor tegangan VR per V Karena cos itu samping bagi miring ya Nah sedangkan sin theta nya bagaimana Kalau gak suka cos pakai sin boleh ya Sin theta itu berarti depan bagi miring kan Jadi XL min XC XC min XL ya Dibagi dengan Z Atau boleh pakai ini ya VC min VL Dibagi dengan V Nah sedangkan tan theta nya Kalau gak suka cos gak suka sin ya Tan theta itu depan dibagi Samping Jadi XC min XL Dibagi dengan R Atau boleh ditulis VC min VL Dibagi dengan VR Untuk diagram fasor tegangannya Jadi dalam perhitungan beda fase harus dengan tegangan Bisa pakai fungsi cosin maupun tan Jadi ini tergantung dari apa yang diketahui dalam soal Nah grafik hubungan antara VI terhadap waktu Kalau digambar seperti ini ya Lihat untuk arusnya Pada T sama dengan 0 0 Jadi grafiknya yang merah itu ya T 0 ini nya 0 Jadi grafiknya seperti itu Nah untuk tegangan Perhatikan ya Grafik tegangan disini Kalau T nya 0 I nya 0 memang Tapi pada T 0 Sin nya gak 0 Tapi sin min theta Itu berarti min sin theta Dikalikan Vm Jadi nilai V nya tertentu minus Nah mulai dari sini grafiknya ya Nah terus kemudian Diulang secara sinusoidal grafiknya Seperti itu Nah terus kemudian arusnya 0 Tegangannya minus Itu berarti kan arusnya Lebih besar ya Daripada tegangannya Karena minus Nah perbedaan fase antara arus dengan tegangan itu Tertak di antara 0 dan setengah pi radian Nah sifat yang ketiga itu Dari rangkaian RLC seri adalah Rangkaian yang bersifat Resonansi atau resistif Jadi kalau rangkaian ini bersifat Resonansi atau resistif Maka XL nya akan sama dengan XC Nah nanti berarti V dan I itu sefasel Misal I nya saya umpamakan I M sin omega T Maka V nya nanti V M sin omega T Untuk lebih jelasnya Kita bisa menggambar Dalam bentuk diagram fasor Lihat nih ya Diagram fasor impedansi Nah XL itu menunjuk ke sumbu Y positif Sedangkan XC ke Y negatif Sedangkan R ke X positif Nah XL dengan XC itu kan sama ya Jadi saling meniadakan Sehingga kalau ditanya Impedansinya berapa Nah maka impedansinya itu Pasti sama dengan R Jadi resultan fasornya itu Sama dengan R Kalau mencari I ya V per Z Nah sekarang kita bisa menggambar Diagram fasor tegangan dan arus ya XL nanti diganti VL Nah sedangkan XC diganti VC Sedangkan nanti R diganti VR ya Nah VL dengan VC itu sama Karena tadi XL sama dengan XC Nah sehingga kalau VL itu sama dengan VC Nah ini sama Maka nanti tegangan sumber Itu akan sama dengan tegangan pada R Jadi kalau begitu saya bisa menulis V itu sama dengan VR Nah jadi kalau resonansi Tegangan sumber itu sama dengan tegangan pada R Itu berarti tegangan sumber sefase dengan arus Jadi boleh saya tulis V dan I itu adalah sefase Jadi kalau sefase itu berarti arus dan tegangan bisa mencapai minimal dan maksimal secara bersamaan Kalau Z nya minimal Maka otomatis arusnya itu jadi maksimal kan Jadi arusnya itu jadi maksimal Karena arus itu berbanding terbalik dengan Z Sekarang kita bisa menggambarkan grafik hubungan antara VI dengan waktu ya Nah yang horizontal adalah waktu Jadi kalau T nya 0 arusnya 0 ya T nya 0 V nya juga 0 Jadi 0 bersamaan Yang berwarna merah itu grafik arus Sedangkan yang berwarna biru itu adalah grafik tegangan Saya ulangi bahwa dalam rangkaian resonansi V dan I itu sefase Artinya V dan I bisa mencapai 0 bersamaan Dan maksimum juga secara bersamaan Nah sekarang kita bisa mencari frekuensi resonansi ketika terjadi keadaan resonansi Karena tadi kan XL sama dengan XC ya Nah kalau XL sama dengan XC kita tahu XL itu omega kali L XC itu seper omega C Ini bisa saya tulis omega kuadrat seper LC Jadi omega nya kan akar seper LC Nah omega bisa kita ore 2BF sama dengan akar seper LC Jadi F nya kita akan menemukan seper 2B akar Satu per LC Nah inilah frekuensi resonansi yang terjadi Nah ini saya sudah memberikan keterangan F itu frekuensi resonansi Satuannya Hertz L itu induktansi diri induktor Satuannya adalah Hendrik Sedangkan C kapasitansi dari kapasitor Satuannya Farad Nah untuk lebih jelasnya saya akan memberikan contoh soal Don't worry be happy Soal nomor 1 ini ada RLC yang dirangkai secara seri Dengan nilai R, XL, dan XC sudah diketahui dalam soal Kemudian dihubungkan dengan tegangan arus bolak balik Ditanyakan dari A sampai H Nah kita selesaikan pertanyaan yang A dulu ya Ini kita mencari tegangan efektif sumber Nah tegangan efektif sumber Itu kita tahu dari tegangan persamaan umum sumber 200 akar 2 sin 100 bt Nah ini Kita tahu bahwa bentuk umumnya tadi kan V, V, M, sin omega t ya Jadi V, M nya itu dapatnya adalah 200 akar 2 Bilangan di depan sin itu Nah sekarang Kalau kita mau mencari berapa V efektifnya Sangat mudah yaitu V, M dibagi dengan akar 2 Nah 200 akar 2 dibagi akar 2 Itu kan 200 volt Nah inilah tegangan efektifnya Nah sekarang pertanyaan yang B Kita ditanya impedansi Impedansi lihat diagram fasor Merupakan resultan dari XR minus XC dengan R kan Jadi secara fasornya Impedansi itu resultan dari R dengan XR minus XC Jadi kalau kita cari Berarti impedansinya adalah Akar R kuadrat Plus XL minus XC kuadrat Nah sekarang kita tinggal masukkan R nya adalah 60 kuadrat plus XL nya 100 Dikurangi dengan 20 kuadrat Sama dengan Akar 60 kuadrat plus 80 kuadrat Nah ini hasilnya adalah 100 ohm Itulah impedansinya Nah terus kemudian Nah terus kemudian pertanyaan yang C ya Kita ditanya Arus maksimum Arus maksimum itu kan VM per Z ya Jadi VM nya 200 akar 2 Sedangkan Z nya 100 Tinggal masuk aja Jadi 200 akar 2 Per Z nya 100 Jadi ini hasilnya adalah 2 akar 2 ampere Nah sekarang Pertanyaan yang D Yang ditanyakan Arus efektif Arus efektif itu I M dibagi akar 2 Jadi 2 akar 2 Kita bagi akar 2 Berarti hasilnya adalah 2 ampere Nah sekarang Kita masuk ke pertanyaan E Ditanya Berapakah nilai VAB efektif Nah VAB efektif Itu kan I efektif Dikalikan ZAB Nah berarti ini I efektif Dikalikan dengan ZAB itu apa Nah disitu kan Hanya ada R Berarti hanya Dikalikan R aja Ya kan Hanya ada R Di antara titik A dan B Jadi efektifnya Sudah tahu Yaitu 2 ampere Kalikan R nya 60 Berarti hasilnya adalah 120 volt Nah sekarang Kita mencari VBC Efektif VBC efektif Berarti I efektif Kali ZBC Nah I efektifnya Itu sudah jelas Ya 2 ampere Sedangkan di antara B dan C Itu ada XL Nah ini Anda Bisa lihat Pada rangkaiannya Antara titik B dan C Itu hanya ada XL Jadi kalau begitu I efektif Ini harus dikalikan Dengan XL saja Jadi I efektif Itu 2 ampere Dikalikan dengan XL Adalah 100 ohm Hasilnya adalah 200 volt 200 volt Itulah VBC Efektif Nah pertanyaan berikutnya Adalah VCD Efektif Itu berarti kan I efektif Dikalikan dengan ZCD Nah Antara titik C dan D Itu hanya ada XC kan Nah kalau begitu Ini tinggal mengalihkan Dengan XC I efektifnya Nah I efektif tadi Adalah 2 ampere Dikalikan dengan XC nya Adalah 20 Jadi hasilnya Adalah 40 volt Nah sekarang Sekarang kita Mencari VAC efektif VAC efektif I efektif berarti ya Dikalikan ZAC I efektif itu Harus dikalikan Dengan ZAC ZAC itu Berapa sih Loh Antara A dan C itu ada R dan XL di situ Padahal kita tahu Fasor R dengan XL itu Tegak lurus Berarti resultanya Adalah akar R kuadrat Plus XL kuadrat Nah I efektif Dimasukkan 2 Nah R nya tadi Adalah 60 Ditambah XL itu 100 Di kuadrat Nah ini berarti 2 Dikalikan dengan akar Nah ini bisa ditulis 36 x 10 Pangat 2 ya Nah yang Ini bisa ditulis 10 kuadrat X 10 kuadrat Boleh kan Sama aja kan Jadi kalau begitu Ini 10 kuadratnya Itu bisa keluar ya Jadi nanti Jadi 20 Di sini Yang dalam 136 36 tambah 100 Jadi inilah hasilnya 20 akar 136 volt Nah terus Kemudian VBD efektif Berarti I efektif Dikalikan dengan ZBD Di antara B dan D Itu ada XL sama XJ ya Jadi efektifnya Jelas ZBD itu Kanvasornya Berlawanan XL dengan XJ Jadi kalau berlawanan Jadi kurangi XL kurangi XJ Yang besar Yang besar dikurangi Yang kecil ya Nah E efektif Itu 2 XL nya adalah 100 XJ nya 20 Nah berarti Ini 2 kali 80 Berarti hasilnya 160 volt It's very easy It's very easy problem Nah sekarang Yang F Beda fase Tegangan Dan arus Kita bisa Pakai Fungsi cos ya Cos theta Itu R per Z Jadi R per Z R nya sudah tahu Kita ya R nya tadi adalah 60 Sedangkan Z nya Itu 100 Berarti kalau begitu Ini hasilnya adalah 3 per 5 Nah Thetanya Ini berarti Sudut simewa ya Ini 53 derajat Atau boleh Jadikan radian 53 kali Pi per 180 Radian Nah Jadi ini V Mendalui I Dalam rangkaian ini Mendalui sebesar 53 derajat Nah sekarang Yang G Yang G itu Kita disuruh mencari Persamaan arus Terus saat Nah Kita tahu V nya tadi V M sin Omega T Bentuknya seperti ini Nah karena V nya itu Mendalui I Berarti I nya tertinggal Bentuknya I sama dengan I M sin Omega T Min Theta Jadi minus Tertinggal sebesar 53 derajat Arusnya Jadi kalau begitu I M kita masukkan 2 akar 2 Dikalikan dengan Sin Omega nya 100 Pi Dikalikan T Minus 53 derajat Karena titannya 53 tadi Nah sekarang Berarti I nya 2 akar 2 Sin 100 Bit 53 derajat Boleh diubah Dalam radian 53 Pi Per 180 Radian Seperti itu Persamaan Pertanyaan berikutnya Adalah Berapa nilai arus Pada T Sama dengan 2 sekon Arusnya tadi 2 akar 2 Sin 100 Bit Minus 53 Tadi sudah ketemu Seperti ini Nah sekarang Kita hitung Pada T Sama dengan 2 sekon Kita tinggal Masukkan aja T nya Jadi I 2 Akar 2 Sin 100 Bit T nya Diisi 2 sekon Jadi Min 53 derajat Nah perhatikan Yang depan Satuannya radian Yang belakang Derajat Tidak sama ya Satuannya Nah 2 akar 2 Ini dikalikan dengan Sin 100 2 Pi Itu 2 Pi radian Jadi bisa Kita ubah 360 derajat Min 53 derajat Nah 2 akar 2 Nah ini ada Sin 100 Kali 360 Ini kan sama aja Dengan Sin Min 53 derajat Karena kelipatan Bulat dari 360 derajat Itu tidak berguna Karena sin itu Berulang Setiap 360 derajat Jadi Anda harus ingat ya Rumus trigonometri Bahwa sin itu Setiap 360 derajat Copy Paste Nah gitu kan Ya Berulang lagi Jadi kita lanjutkan Ini 2 akar 2 Sin Min 53 derajat Itu berapa? Kan sama aja Dengan min 4 per 5 Atau min 0,8 Nah jadi Kalau kita Kalikan Hasilnya adalah 1,6 Akar 2 Amper Tanda min Ini menunjukkan Arah getaran Gelombang Ke bawah Pada saat itu Soal nomor 2 Ini ada RLC Di rangka seri R nya 30 Ohm L nya 1 per 2 Pi Sedangkan C nya itu 1 per 9 Pi Milifarad Di hubungkan Dengan tegangan 200 akar 2 Sin 100 Pi T Volt Yang ditanyakan Adalah Impedansi nya Berapa? Nah dalam Soal ini Kita belum tahu Nilai XL Dengan XC Kita hitung dulu Jadi XL nya itu Omega Kali L Gitu kan ya Omega Omega nya itu 100 Pi Sedangkan L nya Kita masukkan Aja Sepert 2 Pi Jadi ini Hasilnya 50 Ohm Nah sedangkan XC nya itu Seper Omega C Kita hitung ya Omega nya 100 Pi C nya itu Seper 9 Pi Milli Milli berarti 10 pangkat Min 3 Farad Jadi ini Pin nya Saya coret ya Ini 10 pangkat Min 1 Naik ke atas Jadi hasilnya adalah 90 Ohm Ternyata apa? XC nya itu Lebih gede Daripada XM Berarti rangkaian Bersifat Kapasitif Jadi kalau kita Gambar diagram Fasor nya Seperti ini XC Lebih panjang Daripada XR Berarti ada Resultan XC dengan XL Aranya ke bawah Jadi nilainya XC Min XR Nah Dirisultankan Dengan R Itu akan Menghasilkan Impedansi Untuk rangkaian ini Jadi kalau begitu Impedansinya Itu kita bisa Rumuskan Set sama dengan Akar R kuadrat XC Min XR Kuadrat Jadi kalau gitu R nya Itu adalah Diketahui tadi Dalam soal 30 XC nya itu Adalah 90 Dikurangi Dengan 50 Jadi ini 30 Ya kan Terus 40 Jadi hasilnya 50 Ohm Nah inilah Impedansi rangkaian ini Nah sekarang Kita mencari Perbedaan fase Antara arus Dan tegangan Saya pakai Cos theta aja Cos theta Lihat kan Samping bagi miring Jadi R Per Z Nah begitu R nya itu 30 Nah Z nya Tadi kan sudah tahu Masih ingat ya Z nya tadi adalah 50 Ohm Nah jadi kalau begitu Ini 3 Per 5 Jadi kalau begitu Thetanya disini Adalah 53 derajat Boleh jadikan radian 53 Kali pi Per 180 Radian Seperti itu Itulah perbedaan Fase Antara arus Dengan tegangan Jadi kalau kita gambar Seperti ini Ini I nya V nya disini Ya Nah jadi karena Faser itu mutarnya Melawan Putaran cerum jam Berarti I nya Yang mendali V Sebesar 53 derajat Atau 53 Pi Per 180 Radian Oke sekarang Kita menjawab Yang C ya Persamaan arus Sesaat Kita cari dulu I M nya ya I M itu berarti V M Dibagi dengan Ipedansi Nah V M nya itu ini ya 200 akar 2 Kita bagi dengan 50 Ini kan berarti 4 akar 2 Amper Nah persamaan I nya bagaimana Karena I nya ini Mendali V Sebesar Theta Berarti kan I nya itu I M Sines Omega T Plus Theta Jadi langsung aja ya Ini 4 akar 2 Sines Ya kan Omega nya 100 Pi T Plus Theta nya tadi Adalah 53 derajat Atau boleh tulis 4 akar 2 Sines 100 Pi T Ini satu hanya dalam radian Kalau ini jadikan radian Ya 53 Kali pi Dibagi 180 Radian Nah inilah Persamaan Arus nya Nah sekarang Kita akan mencari Nilai arus Pada T2 Skon Jadi kalau Nilai arus Pada T2 Skon Berapa ya Tinggal masuk saja Saya pakai yang tengah Di 4 akar 2 Sines 100 Pi T nya 2 Skon Saya masukin 2 Plus 53 derajat Nah setelah itu Berarti kita sempurnakan Ini 4 akar 2 Sines Ini kan 100 kali 2 Pi 100 kali 360 derajat Plus 53 Gitu ya Jadi 2 pi radian itu 360 derajat Kalau Kelipatan bulat Dari 360 derajat Jadi ini Tidak perlu dihitung Langsung saja Sin 53 Jadi ini sama saja Dengan 4 akar 2 Sin 5 3 Begitu Nah padahal kita tahu Sin 53 itu berapa ya Sin 53 itu Adalah 0,8 Jadi 0,8 Kali 4 Nah ini hasilnya Adalah 3,2 Akar 2 Amper Nomor 3 Ini ada Rangkaian RLC seri juga R nya 200 Ohm L nya itu induktansi diri Dari induktor 10 perpi Nd Sedangkan kapasitansi kapasitor 10 perpi Mikrofarad Dihubungkan dengan Tegangan AC efektif 220 Volt Nah yang ditanyakan ini Jika pada rangkaian Terjadi resonansi Maka hitunglah Impedansi Rangkaiannya Nah masih ingat ya Kalau terjadi Resonansi Maka tadi kan Impedansi nya itu Sama dengan R Mencapai apa? Minimal Jadi R nya itu Adalah 200 Ya udah langsung ketemu Ini impedansi nya Yang B ditanya Arus efektif rangkaian Kalau arus efektif rangkaian Ya berarti V efektif Dibagi impedansi nya V efektif nya Kita kan sudah tahu V efektif nya itu 220 Dibagi dengan Z nya Ini 200 Ya Jadi kalau gitu Coret aja ini Berarti AC nya 1,1 Amper Tegangan efektif Pada R Itu adalah I efektif Dikalikan dengan R Jadi 1,1 R nya adalah 200 Berarti 220 Volt Natria disini Bahwa tegangan pada R Itu sama dengan Tegangan sumber Nah ini karena terjadi Resonansi Kalau frekuensi Resonansi Tadi kan dirumuskan 1 per 2P Akar 1 per LC Nah coba Sekarang kita hitung Ini kan 1 per 2P Akar Ya Akar 1 per L nya itu 10 per P C nya itu ini 10 per P Tapi mikro Jadi mikro itu 10 pangkat Min 6 Jadi kalau gitu Ini P kali P P kuadrat Naik ke atas Jadi kalau begitu P kuadrat di akar P ya Keluar Terus ini 10 pangkat Min 4 Naik ke atas 10 pangkat 4 Jadi 10 pangkat 2 Saya coret Nah seperti itu Berarti hasilnya adalah 50 Hertz It's very easy Problem Yang E Yang ditanyakan adalah Beda fase Tegangan sumber Dan arus rangkaian Cos theta Itu kan E per set Ya kan Jadi kalau begitu R nya R nya itu 200 Z nya juga 200 Ini 1 Berarti theta Itu 0 Berarti kalau begitu Beda fase Antara arus Dengan tegangan Adalah 0 Artinya Kalau terjadi Resonansi V dan I Itu Bersifat Se-fase Terima kasih